Itu pertanyaannya kan sampai tingkat Kekhawatiran politis bahwa Jangan-jangan menurut pertanyaannya ya Bukan kesimpulan siapa-siapa Jangan-jangan ini adalah strategi pemusnahan nasional Sehingga semua yang divaksin akan mati Akan musnah kemudian diganti oleh bangsa yang baru Sampai ngomong gitu Kita bisa memahami kekhawatiran Karena kasus covid maupun vaksinnya ini kan Kalau dalam islam itu namanya gini Orang itu yakin vaksinnya manfaat juga enggak Terus memastikan mudorot juga enggak Itu namanya subhat Nah kalau dalam islam Kasus subhat itu disuruh meninggalkan Tapi kan kita tidak bisa meninggalkan Karena kita berada di tengah-tengah itu semua Sehingga itu harus ada formula saran Rekomendasi atau fatwa atau apapun Untuk posisi yang subhat dari semua masyarakat Bilang manfaat belum tentu Bilang mudorot juga belum tentu Jadi kan harus ada formula untuk Untuk menemani teman-teman yang bertanya itu Nah yang pasti adalah Mas Elmi Itu pertanyaan kan ke saya Dan itu kan tidak tepat sama sekali Karena kalau Anda cari buah mangga Jangan ke kebun jambu Kan gitu kan Kalau Anda cari sate kambing Jangan ke soto yang pakai daging sapi Kan begitu Jadi kalau tanya sesuatu dalam kehidupan ini Kan harus ada marjaknya Harus ada pertanggung jawaban ekspertasi Atau keahliannya Nah saya kan Secara itu kan pertanyaan mengenai kedokteran Kan saya bukan Jadi saya tidak punya ekspertasi Dan tidak punya keahlian Bahkan tidak punya cukup pengetahuan Untuk menjawab itu Terus nanti urusannya juga sama Kepastian hidup Keraguan-keraguan hidup Tawakal Takwaran Itu kan saya juga bukan kiai Jadi saya bukan merja Untuk semua urusan Yang ditanyakan itu Oleh karena itu kita mendatangkan Pak Edot sama Mas Yoyo Agar supaya bisa Lebih luas mempertimbangkan Lebih detail Lebih seimbang satu sama lain Seluruh informasi yang bisa kita Rekam pada Sore hari ini Sehingga untuk itulah kita Apa namanya Saya sendiri ikut tanya kepada Mas Edot Kepada Yoyo Jadi Kemarin Mas Edot juga sudah WA saya Soal vaksin ini bagaimana Dan beliau punya rekomendasi Jadi saya kira yang pertama adalah Kita minta kepada Pak Edot Untuk Memberi rekomendasi Karena beliau ahlinya Beliau adalah Pemilik kebun mangga Yang orang cari mangga Tadi itu Ya kalau Atas jawaban Atas pertanyaan bahwa Sebaiknya saya ikut apa enggak Jawaban singkatnya adalah ikut Jawaban singkatnya adalah ikut Nah Ikut itu kan mesti ada Reasoningnya kenapa Di berbagai media Sudah dikatakan bahwa Vaksin yang kita gunakan Adalah vaksin Sinovac Dimana efekasinya 65% sekian Artinya Dari 100 orang yang divaksin Nanti yang benar-benar Bebas Itu 65 Yang 35 masih Bisa Iya Masih Iya Jadi Itulah Kenapa kita enggak milih chance yang 65 itu Ya Jadi jelas ya Fatwanya Pak Edot Adalah ikut vaksin Sekarang kan pasti mereka kemudian terbentur beberapa pertanyaan Jadi ada yang mungkin berpikir Kalau ikut vaksin Belum tentu terlindungi Bahkan ada yang berpikir Jangan-jangan malah musnah Malah mati Malah sakit Dan seterusnya Kalau enggak ikut Berarti kan dia juga Kalau enggak ikut vaksin Berarti dia kan juga punya Tidak punya kemungkinan Untuk punya ketahanan terhadap COVID Nah jadi Kedua-duanya punya kemungkinan Punya kemungkinan yang sama-sama Membingungkan Nah sekarang Pak Edot mengatakan Melu Ikut vaksinasi Terus bagaimana Membereskan pertanyaan Dan keraguan-keraguan tadi Kalau saya membayangkan Kan gini Kan kita ini manusia yang sangat relatif Manusia yang sangat lemah Dan manusia yang tidak mandiri Untuk menentukan hidupnya sendiri Bahkan kita tidak bisa menentukan Detak jantung kita Untuk terus berdetak Darah kita terus mengalir Kan juga enggak bisa Itu kan ada yang lebih berkuasa Dari kita itu namanya Tuhan Nah Melibatkan Tuhan ini kan Anda jangan menunggu negara Atau pemerintah Anda harus melibatkan Allah Melibatkan Tuhan Di dalam hidup Anda masing-masing Dan Dengan cara berpikir Anda Dengan Allah melalui ayatnya Melalui Klausul-klausul Macam-macam Di dalam sejarah Islam Anda bisa menyimpulkan Dan kemudian memfatwai diri Anda sendiri Nah kalau saya begini Kalau Anda sangat Merasa rawan untuk ikut Ya coba menghindar mudah-mudahan Tapi dengan syarat Anda mau ikut atau tidak ikut Tetap kederenggantungan Dan tawakal Anda kepada Tuhan Tetap Jadi kan Tadi kan rumusnya Anda ikut Bisa tetap sakit Bisa tetap kena Anda tidak ikut Juga bisa tidak kena Itu kan relatifitasnya Seperti itu Jadi kalau saya Kalau Anda Merasa Gamang Merasa miris Untuk ikut Nah Asal Anda hadirkan Tuhan Di dalam miris Anda itu Sehingga Anda tidak bergantung Kepada vaksin Untuk terlindungi dari COVID Tapi Anda bergantung Kepada kehendak Allah Dimana Anda mengabdi kepada dia Termasuk Kalau Anda kepetet Oleh keluarga Oleh situasi lingkungan Dan selanjutnya Untuk Ini jarum vaksin Sudah berhadapan dengan Anda Tinggal ces gitu ya Itu juga tidak apa-apa Menurut saya Tapi asal tetap tergantung Kepada Allah Jadi Anda Tinggal doanya Berbeda antara Di vaksin Atau tidak di vaksin Jadi tetap Ketika di vaksin Ya Ya Allah yang bisa menentukan Vaksin itu Akan betul-betul Melindungi Anda Atau tidak Kan tetap begitu Itu seperti kasus Nabi Musa Yang sering saya ceritakan itu Jadi tetap Bukan daun apa Menyembuhkan apa Bukan obat apa Menyembuhkan apa Tetapi kehendak Allah Yang menyembuhkan Atau yang Yang tidak menyembuhkan Itu terserah-serah Jadi sekarang Nomor satu Memperbaiki hubungan kita Dengan Tuhan Kan gitu Karena seluruh kepastian Itu hanya ada di dia Tidak di diri kita Meskipun Ikhtiar manusia Itu tetap harus kita Hormati Kita hargai Apalagi Presiden sudah memberi contoh Untuk bersedia Di vaksinasi Itu juga harus Anda hargai Kan gitu Itu kan Itu kan bentuk tanggung jawab Kita harus tetap Beri tingkat baik Berhusus untuk Tuhan Bersangka baik Kepada beliau Dan kepada semua Urusan vaksin ini Menurut saya Karena vaksin ini kan Ibaratnya dulu Ada orang bawa onta Ke Masjid Nabawi Terus Dilepas Tidak diikat Di pohon Di patoan gitu Terus Nabi Muhammad Menegur Ya kamu ikat dulu Ontamu itu Baru Ditawakalkan Diserahkan kepada Allah Kalau kamu Kamu sendiri Tidak mencoba Mengikat Apa namanya Onta itu kan Berarti kamu memperlakukan Allah Sebagai buruhmu Untuk memelihara Memenjaga onta Nah kan Mengikat onta itu kan Sama dengan vaksinasi ini Kan gitu Jadi Ya Ketika Anda divaksin Anda bilang sama Allah Bahwa ya Allah Saya mohon dengan sangat Engkau menentukan Bahwa Vaksin ini akan Memberi saya perlindungan Apapun yang dimasukkan Ketubuh saya Tapi engkau menentukan Ini menjadi perlindungan hidup Ketubuhku dan semua Keluargaku Kan dengan begitu Itu cukup dengan Al-Fatihah ya bisa Dengan ayat-ayat yang lain Dan wiritan yang lain Juga bisa Tapi intinya Kalau saya kan Bukan pakar ketuhanan Tetapi saya Adalah manusia yang lemah Dan berada pada Posisi relatif Sebagaimana semua orang Sehingga Saran saya ya hanya Mau vaksin Mau tidak vaksin Tetap Ketergantungan Dan Korelasi Timbal balik dengan Allah Tetap harus dijaga Gitu kira-kira Yang bisa saya saran Semua teman-teman Dan jamaah ma'iyah Dan siapapun saja Adalah Menjaga terus-menerus Hubungan baik dengan Allah Itu pun Itu pun Tidak terjamin Karena Karena jaminannya itu Ada di rahasianya Allah Anda bisa menjadi pilot Yang rajin sholat Yang hidupnya baik Tapi kemudian Kecelakaan di pulau seribu Juga bisa Terserah Allah Dan Kecelakaan di pulau seribu Tidak berarti buruk Di hadapan Allah Karena buruk dan baik Itu rentangnya kan dunia akhirat Mungkin itu yang terbaik bagi dia Dalam hitungan Allah Kita tidak tahu Makanya kita pokoknya mohon Yang terbaik menurut Allah Dan kita siap dengan apa saja Yang ditentukan oleh Allah Kalau saya gitu Vaksinasi itu kan Salah satu upaya Untuk Mencapai Kondisi Imunitas seseorang Jadi imunisasi Itu salah satunya Dengan vaksinasi Kemudian Apa yang dibutuhkan Nah syarat-syarat Pada vaksin Covid ini Memang ada beberapa Satu Dia berlaku Sangat disarankan Untuk Umur 18 Sampai 59 tahun Ya Sebelum 60 lah Kemudian dia Dia sehat Dia Tidak mempunyai penyakit penyerta Komorbid misalnya Ada hipertensi Ada penyakit Penamanya Gensin manis Dan lain sebagainya Beberapa syarat itu Yang ketika memang mau Itu ya Mau bersedia Saya kira Itu syarat-syarat utama Yang harus Apa namanya Dimiliki oleh seseorang Sebelum vaksin Itu sangat penting Pengetahuan tentang Sebelum divaksin Harus dipastikan dulu Sejumlah hal Dalam kondisi tubuh kita Nah Kita bertanya juga sama Pak Edot ya Vaksin ini Kalau ngomong positif Negatifnya Ini kira-kira ada Negatif efek Apa Atau tidak ada Ataukah ini Manjur atau tidak manjur Kan juga Ada prosentasenya Ada kadarnya Karena manusia kan Seilmuwan-ilmuannya Kayak apapun Dia tetap Bukan penentu Final dari Keputusan Dalam kehidupan Jadi Ilmuwan dan para dokter Ahli kesehatan Semua kan Ikhtiar Sebisa-bisa mungkin Dan Kalau saya mau Saya kan sering Dinasihati Pak Edot Dan saya dikasih obat Dan saya Minum semua obat Yang dikasih dokter Edot Maupun dokter Bri Kepala Rumah Sakit RS Dokter Isya Adil Tulang Saya semua minum Nomor satu pertimbangan saya Bukan soal medisnya Obatnya Apakah saya Tidak bisa mengukur Bagaimana saya Menilai obatnya Efektif Apa tidak Saya Bukan ahli kesehatan Yang saya ambil Dari obatnya Edot Adalah Tangannya Edot Yang ikhlas Yang menyayangi saya Memperhatikan saya Bersimpati Kepada kesehatan saya Dan itu yang saya ambil Dan yang salah perang kepada Allah Adalah Bahwa ada teman saya Yang mencintai saya Menyayangi saya Sehingga ikut menjaga kesehatan saya Mohon semua dikabulkan oleh Allah Jadi apapun yang dikasih ke saya Akan efektif Karena Allah Bukan karena obat itu sendiri Ini mungkin bedanya ilmu Sama iman disitu Jadi sekali lagi Seandainya orang itu khawatir Terhadap vaksinasi Apa tadi Sini apa mau Sinovac Sinovac tadi itu Ada tidak faktor-faktor Yang memang perlu dikhawatirkan Dari Sinovac ini Ketika memasuki Badan manusia Secara umum Semua vaksin itu Mempunyai Hal-hal yang perlu dikhawatirkan Artinya ada berbagai macam Vaksin Seperti Virus atau bakteri Yang dilemahkan Kemudian Apakah vaksin itu Berasal dari Fraksi Atau bagian Atau potongan tubuh Dari bakteri Kemudian Apakah vaksin itu Berasal dari Turunannya Atau kopi Kopi Dari DNA Atau RNA Dari Virus tersebut Nah itu berbagai macam hal Yang Kalau itu dimasukkan Kedalam tubuh Manusia Itu bisa Memberikan Hal-hal Yang seperti Vaksin biasalah Kalau kita Apa namanya Imunisasi atau vaksinasi Di puskesmas Atau di pusat kesehatan Ada Namanya Reaksi-reaksi Kejadian Ikutan pasca imunisasi Yang paling ringan Tidak apa-apa Tidak Bere-berefek apa-apa Kemudian Ada yang demam-demam Sedikit Ada yang Mungkin Sakit-sakit Atau gatal Di kulit Atau pengkak Dan lain sebagainya Sampai pada hal-hal Yang mungkin Akan Berat Jadinya Jadi tetap Yang akan Memberi vaksin Ya para dokter Kan juga Memberhitungkan Kondisi Yang akan Menerima vaksin Kalau di atas itu Semua ya Kan tadi ada Ukuran bahwa Sebuah obat Atau sehelai daun Atau Sepotong akar Itu bisa Menyembuhkan Tidak karena akar Atau daun Itu tapi karena Kehendak Allah Ada rumus itu ya Sebaliknya juga Wengkuin Radio Muramuni TV Muramuni Kok duduk Itu kan satu Spekulasi Takdir Gitu ya Sebenarnya kan Tidak ilmiah Sama sekali Radio Di gebrak-gebrak Ben Muni Itu kan Tidak masuk akal Itu kan Mengandaikan ada Kabel yang copot Terus Nempel lagi Dan seterusnya Tapi Tapi itulah hidup kita Jadi Menurut saya Menurut saya Diterima saja Tapi dengan Tawakal kepada Tuhan Jadi Jadi Kamannya Gini lah Di Al-Quran Kan ada Wama Romaita Itu Romaita Walaikin Allah Jadi Baca itu Mungkin Tiga kali Sebelum Dikali Lima Kali Atau Berapapun Malamnya Anda Baca Itu Terus Sebelum Di Paginya Juga Bisa Itu Logikanya Kan Kalau Engkau Dilempar Oleh Orang Jahat Sebenarnya Bukan Orang Jahat Yang Melempar Tapi Allah Yang Melempar Maka Yang Terlempar Adalah Yang Terlemparkan Adalah Kesejahteraan Atau Barokah Wama Jadi Kalau Engkau Disuntik Yang Menyuntik Itu Allah Nah Pakai Itu Aja Yang Menyuntik Allah Jadi Apapun Kalau Allah Yang Nyuntik Insyaallah Akan Merupakan Kebaikan Dan Kesejahteraan Bagi Hambanya Itu Atau Sebelumnya Juga Tidak Apa-apa Ya Sudahlah Kita Positive Thinking Kita Zon Yang Baik Kepada Allah Sehingga Apa Yang Kita Dapatkan Dari Vaksin Itu Adalah Sesuatu Yang Berbuah Baik Kepada Tubuh Kita Pokoknya Allah Yang Menentukan Nah Vaksin Dan Semua Produk Kedokteran Dan Kesehatan Itu Harus Kita Pahami Sebagai Iktikat Baik Manusia Kepada Kita Iktikat Baik Para Tenaga Kesehatan Kepada Kita Saya Kira Alamal Biniyah Rumus Laya Jadi Kalau Niatmu Itu Adalah Menghormati Dokter Yang Memberimu Simpati Dengan Ngasih Obat Itu Kan Yang Diterima Allah Kan Niat Kita Kepada Allah Dan Itu Mungkin Allah Akan Menyayangi Dia Maupun Saya Kan Begitu Kalau Saya Pakai Rumus Itu Bidup Saya Karena Itu Banyak Orang Mengatakan Keajaiban Bukan Keajaiban Itu Rumus Bagus Sederhana Antara Pencipta Dengan Yang Sederhana Sekali Sebenarnya Vaksin Sebenarnya Juga Konsep Immunity Immunity Itu Bisa Alami Bisa Melalui Vaksin Nah Dengan Vaksin Mempercepat Kalau Benar-benar Alami Kan Prosesnya Lama Panjang Dengan Vaksinasi Ini Diharapkan Cepat Mempercepat Semua Kan Untuk Memberikan Meningkatkan Kekebalan Seseorang Terhadap Virus Yang Masuk Nah Dari Ini Semua Sebenarnya Yang Mau Saya Pertanyakan Yang Juga Masih Dalam Pertanyaan Saya Kan Apa Benar Kita Ini Tidak Terpapar Karena Syarat Vaksin Sebenarnya Tidak Pernah Terkonfirmasi Nah Angka Yang Dikonfirmasi Dengan Yang Terjadi Sebenarnya Lebih Banyak Orang Sudah Terpapar Orang Yang Tidak Lapor Ketika Dia Kehilangan Penciuman Kejala Yang Dengan COVID Kan Ribuan Bahkan Mungkin Jutaan Jadi Ketika Orang Kenapa Yang Konfirmasi Divaksin Percuma Karena Dia Sudah Punya Kekebalan Jadi Dikasih Vaksin Percuma Makanya Kalau Dengan Dengan Anggapan Seperti Itu Kenapa Kita Menolak Kenapa Kita Takut Soalnya Kemungkinan Dalam Ruang Ini Semua Kita Pernah Terpapar Gampang Ini Ada Persangkaan Vaksin Ini Malah Akan Bunuh Saya Atau Malah Misalnya Ada Persangkaan Seperti Pertanyaan Tadi Kita Kan Menentukan Hidup Hati Saya Allah Saya Juga Sholat Saya Juga Wiritan Saya Juga Berbuat Baik Saya Mengurusi Rumah Tangga Dengan Benar Salah Saya Apa Sehingga Saya Harus Mendapatkan Itu Jadi Saya Kira Kekhawatiran Itu Boleh Boleh Saja Tapi Tetap Harus Ditemani Oleh Khusnudun Kepada Allah Kan Gitu Harus Tetap Ditemani Dengan Khusnudun Kepada Allah Jadi Kita Tidak Nolak Kok Saya Juga Tidak Nolak Saya Juga Tidak Mengecam Saya Juga Tidak Mengkritik Atau Apapun Juga Tetapi Saya Kira Setiap Orang Membutuhkan Penyikapan Di Dalam Hatinya Fikirannya Yang Tepat Jadi Kalau Saya Divaksin Dengan Mentuhankan Vaksin Itu Juga Salah Tapi Kalau Saya Menolak Vaksin Dengan Saya Menjilikan Vaksin Juga Salah Jadi Saya Kira Kita Harus Punya Keseimbangan Berfikir Dan Menilai Semua Ini Dan Mekanismenya Kita Dikasih SMS Bisa Menolak Bisa Bisa Tidak Bisa Ada Opsi Nah Yang Nanti Kita Rekap Adalah Yang Ya Nah Ketika Ya Nanti Mekanismenya Di Vaskes Di Rumah Sakit Di Bukes Mas Nanti Kan Ada Yang Ragu Nah Ketika Dia Ragu Nanti Juga Mekanismenya Dia Tidak Datang Nanti Datangi Babin Kantip Mas Itu Tidak Akan Memaksa Hanya Klarifikasi Tadinya Menjawab Ya Kok Tidak Datang Jadi Sebenarnya Pemaksaan Tidak Ada Tapi Untuk Nages Memang Ya Mau Tidak Mau Sebagai Percontohan Dan Nages Sendiri Memang Perlu Vaksin Selain Kalau Ada Orang Berpikir Gek Gek Gwink Mati Aku Sebagai Nages Tak Mati Sik Kan Gitu Kan Sosialisasi Masyarakat Sendiri Terkait Vaksin Seperti Apa Mas Dari Media Sudah Kemudian Kita Di Lapangan Sudah Mulai Sudah Mulai Sosialisasi Sejauh Bagaimana Kita Sebagai Rakyat Biasa Menata Sikap Kita Dan Pandangan Kita Terhadap Vaksin Saya Kira Sudah Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi